Pasca ledakan dugaan bom bunuh diri di pos pantau Kartasura, tim Densus 88 anti-teror langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku berinisial RA. Di lokasi, petugas mengamankan beberapa barang bukti bahan peledak seperti serbuk putih, saklar, baterai HP, dan aluminium. Pasca terjadinya dugaan bom bunuh diri di pos pantau arus mudik Tugu Kartasura, tim Densus 88 anti-teror Malbes Polri langsung melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku di Keranggan Kulon, Wirogunan, Sukoharjo, Jawa Tengah selasa dini hari. Penggeledahan yang berlangsung 2 jam lebih ini dijaga ketat oleh petugas bersenjata lengkap. Dari rumah terduga pelaku bom bunuh diri, petugas mengamankan beberapa barang bukti bahan peledak seperti serbuk belerang, saklar, kabel, dan beberapa baterai serta aluminium. Serbuknya belerang, arang, terjangkut itu apa tuh ya? Dan susu. Ada banyak itu Pak? Ya. Karung atau plastik? Enggak, sedikit-sedikit. Sama tempat-tempat untuk mengaduk. Apa ini? Alatnya atau keember atau apa? Anu. Plastik apa? Plastik. Kondisi di sekitar rumah pelaku yang sedikit penerangan membuat aparat kesulitan dan harus ekstra hati-hati dalam melakukan penggeledahan. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polriko Amel Zadhaniel mengatakan sampai saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap keterkaitan pelaku dengan jaringan teroris di Indonesia. Ini kita menjaga ada beberapa barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan di tempat di jaringan terakhir. Karena suasana masih gelap, tentunya kita harus lebih berhati-hati ya mengajakannya. Kita perlu waktu untuk melakukan pemeriksaan dan pengolahan TKP di rumah ini. Terduga pelaku RA sempat jalani perawatan intensif di RSUD Muardi, Kota Solo karena mengalami luka cukup serius di bagian perut. Namun untuk penyelidikan lebih lanjut, rencananya terduga pelaku akan dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara Prof. Awaludin Jamin, Semarang. Angga Eka melaporkan untuk NET.